Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Di video kali ini kita akan membahas 5 mitos pertanda ular masuk rumah Menurut Islam, Kejauhan, dan Ilmiah Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Ular merupakan salah satu jenis reptil Yang keberadaannya terkadang meresahkan bagi manusia Apalagi jika ular ini ditemukan atau masuk Di sekitar lingkungan kita seperti rumah Di Indonesia sendiri Banyak sekali yang mengertikan Masuknya ular di dalam rumah ini Sebagai salah satu pertanda suatu kejadian akan datang bagi sepemilik rumah Terlebih ada beberapa mitos dan arti menurut Kejauhan atau Jawa serta Islam Ada juga alasan Ilmiah mengapa ular masuk ke dalam rumah Berikut rangkumannya menurut berbagai sumber 1. Pertanda ular masuk rumah Menurut kejauhan atau Jawa Menurut pemahaman ilmu kejauhan Ular masuk rumah Ular masuk rumah memang bukan suatu kejadian yang bisa dianggap biasa saja Datangnya ular ke dalam rumah Dia kini membawa suatu pesan kepada pemilik rumah Pesan tersebut tergantung dari jenis ularnya Apakah ular berbisa Ataukah ular yang tidak berbisa Jika ular yang masuk rumah adalah ular berbisa Seperti ular kobra Ular weling Atau ular koros Maka itu adalah pertanda Bahwa dalam waktu dekat Pemilik rumah akan mendapati suatu masalah atau sial Sementara jika ular yang masuk rumah adalah ular berbisa Tidak berbisa Seperti ular laringon Ular kadut Atau ular hijau Maka itu adalah pertanda diingatkannya teman-teman Atas janji yang pernah dibuat kepada seseorang 2. Mitos membunuh ular yang masuk rumah Datangnya pertanda ular masuk rumah Bila ia berbisa harus disikapi dengan segera Menurut orang tua zaman dulu Teman-teman dilarang membunuh ular tersebut Bila tidak ingin kesialan benar-benar terjadi Teman-teman hanya dibolehkan untuk mengesirnya sejauh mungkin Dari rumah untuk menghindarkan keluarga dari patukan bisa dan lacunnya Ada pun bila setelah ular tersebut diusir Tapi ia masuk kembali ke dalam rumah Maka pada saat itu teman-teman justru dianjurkan untuk segera membunuhnya Ular tersebut datang ke rumah memang bertujuan agar dirinya segera dibunuh Ular semacam ini biasanya adalah penjelmaan dari jin yang ingin menyempurnakan dirinya 3. Arti ular yang tak terbisa bila masuk rumah Sementara ular berbisa adalah tanda kesialan Ular yang tidak berbisa justru merupakan pengingat tentang janji Ular tersebut datang untuk mengingatkan teman-teman tentang janji yang pernah terucap Selain itu, ia juga mengingatkan tentang suatu wasiat dari seseorang yang sudah meninggal dunia 4. Penjelasan fenomena ular masuk rumah secara ilmiah Terlepas dari segala kepercayaan dan mitos tentang pertanda ular masuk rumah Kejadian semacam ini sebetulnya dapat dijelaskan secara ilmiah Ular masuk rumah biasanya sering terjadi pada saat musim kemarau Di saat itu, air di permukaan tanah sulit ditemukan Ular yang kehausan akan mencari air untuk bisa bertahan hidup Ular akan masuk ke dalam rumah melalui saluran pembuangan air dan menyelinap ke bagian rumah yang lain 5. Pertanda ular masuk rumah menurut Islam Dalam Islam sendiri, percaya dengan pertanda sia dari kejadian ular masuk rumah adalah suatu bentuk tayyurah atau sirik yang harus dihindari Mempercayai ramalan semacam ini tidak akan memberikan manfaat Dan justru akan menimbulkan maldorat bagi kehidupan di dunia lebih-lebih kehidupan di akhirat Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Itulah lima mitos pertanda ular masuk rumah menurut Islam, kejauhan, dan ilmiah Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!